Mengapa tiada maaf darimu Yang digunakan dalam membuat kalimat tanya Jadi ketika membuat kalimat tanya Itu harus ada kata tanyanya Apa saja kata tanya Itu ada apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa Mengapa tiada maaf darimu Nah, tadi ya kembali lagi lagu yang tadi Oke, selanjutnya kita akan lihat Satu persatu kata tanya tersebut Apa? Nah, biasa kalian pakai bahasa Inggris ya What itu apa? Ya, what itu apa? Apa itu what? Nah, bahasa Inggrisnya apa itu what? Bahasa Inggrisnya what itu apa? Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda Keadaan atau perbuatan Bentuk jawabannya Itu berisa berupa benda Pengertian Keterangan Atau penjelasan dari apa yang ditanyakan Kita akan lihat contoh Apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Jadi, jawabannya adalah Kita harus pakai jawaban lengkap ya Sebelum makan, Aldi mencuci tangan dan berdoa Itu salah satu contoh kata tanya apa Berikutnya Setelah apa, kita akan coba Siapa dia? Kita coba siapa Ya Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang Atau subjek Subjek itu adalah pelaku Jadi, itu adalah pengertian dari kata tanya siapa Jawaban dari pertanyaan tersebut Itu bisa berupa nama orang Atau subjek Pelaku yang ditanyakan Jadi, kita lihat contoh aja langsung ya Contohnya Siapa yang sedang belajar di kamar? Jawabannya adalah Yang belajar di kamar adalah Dino Atau kalau mau kelengkapnya Yang sedang belajar di kamar adalah Dino Berikutnya Setelah siapa Kita akan masuk ke Dimana Ada lagunya juga nih Mana dimana Anak kambing saya Nah, dimana Kita lihat pengertian kata tanya dimana Digunakan untuk menanyakan tempat Jawabannya Itu bisa berupa Nama tempat kejadian yang ditanyakan Ya Tempat apapun Misalkan dimana Alvin membaca buku Kebetulan Alvin ya ini ya Dimana Alvin membaca buku Jawabannya Alvin membaca buku di perpustakaan Jadi Jawabannya adalah berupa Tempat Berikutnya adalah Kata tanya Kapan Ada lagunya juga nih Kapan Kapan Kita berjumpa lagi Oke Kita lanjutkan Kapan Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu Jawaban dari pertanyaan ini Itu berupa Keterangan waktu kejadian yang ditanyakan Kita akan lihat contohnya Kapan Kapan Edo berkunjung ke rumah kakeknya Jawabannya Ingat ya Jawaban lengkap ya Edo berkunjung ke rumah kakeknya Pada hari minggu Padahal pada hari minggu Kuturut ayah ke kota ya Oke berikutnya Setelah kapan Kita masuk ke Bagaimana Duh lagunya apa ini bagaimana ya Hah Fakta gak ada idea lagunya Kita lanjutkan ya Kata tanya bagaimana Digunakan untuk Menanyakan cara Atau proses sebuah peristiwa Sedang berlangsung Serta untuk menanyakan keadaan Atau kejelasan suatu hal Jadi hampir mirip Antara bagaimana Dan mengapa Tetapi Bagaimana itu lebih ke arah prosesnya Jawaban dari pertanyaan Dengan kata bagaimana ini Itu bisa berupa keadaan Atau kejelasan suatu hal Serta Cara atau proses Suatu peristiwa itu Sedang berlangsung Contohnya Bagaimana Nina berangkat sekolah Jadi caranya Caranya pake Cara Nina berangkat sekolah itu bagaimana Nina berangkat sekolah Dengan naik sepeda Oke kita masuk yang terakhir Kata tanya mengapa Oke kata tanya mengapa Itu digunakan Untuk menanyakan Sebab atau alasan Suatu peristiwa terjadi Mengapa Mengapa Tidak maaf Darimu Nah kira-kira Jawaban dari lagu tadi adalah Ditandai dengan adanya Kata karena Atau sebab Contohnya Mengapa Adi rajin belajar Bisa karena Bisa karena Atau bisa sebab Adi rajin belajar Karena Ingin menjadi Siswa yang Pandai Baik Sampai Jumpa semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya